Terima kasih. Terima kasih sampai terakhir menjadi manajer iklan, jadi iklan. Pertama pernah dapat iklan, Geruda harga iklan itu 850 ribu, yang dapat itu dapat 30% yang dapat saya betulan. Nah itu komisinya 255 ribu. Waktu itu kuliah setahun cuma 30 ribu untuk sosial. Berarti kalau di... Nah itu ketiga kali, sudah berbayang tuh dapat duit sekian tuh. Tapi begitu mau kedua dibredel oleh Daud Yusuf karena waktu itu sangat keras di sisi koran salemba itu. Terus, saya dari wartawan, dari redaksi, kemenjari iklan, juga karena ingin memasarkan koran kampus ini ke masyarakat, Saya bawa coba 10 lembar. Saya taruh di kios koran dekat rumah saya. Ternyata begitu saya balik lagi laku 8. Ngambil di bagian tata usaha itu, kan harga jual 50 ribu, eh 50 pera, 50 rupiah. Saya ngambil ke bagian usaha itu 35 pera, saya jual ke kios di rumah saya itu, kios koran, 40. Nah saya untung 5 rupiah. Akhirnya karena semangat-semangat, saya buka beberapa kios koran di salemba, di penulis, sampai 700. 700 eksemplas. Satu jual. Satu jual. Nah itulah pengalaman saya, mungkin maaf ya, satu-satunya aktivis koran kampus, Yang dari wartawan, ketepang lepon, redaksi, manajer iklan, dan juga jual koran mungkin. Satu pengalaman lagi, yang sangat menarik, waktu itu saya ditugasi oleh Red Bell untuk mewawancara Bung Tomo. Saya mau minta ke bagian ini, minta apa tuh, tustel, tip untuk merekam, kan Bung Tomo kan, bicaranya kan sangat... Saya waktu berjalan dari Selaibah ke Jalan Basumpir, Mbak Bung Tomo Almarhum ya. Deg-degan, ntar bisa nyatet gak nih? Ternyata, Masya Allah, saya didikte oleh Bung Tomo itu. Didikte. Dan Alhamdulillah menjadi hitline waktu itu. Topiknya mengenakan apa? Kepahawanan itu. Nah itulah yang bisa saya sampaikan. Pengalaman selama aktif di koran kampus Kuih Salaibah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!